Nah sehingga lingkungan kami merasa tidak aman lagi saat ini Dan kalau di dalamnya Ya mungkin memang kita sudah diyakinkan bahwa itu tidak akan meledak Namun yang kita lihat malam kemarin Kalau teman-teman wartawan lihat situasinya Di mana kami Selama maghrib Anak-anak mereka histeris semua Mereka nangis Ya karena ledakannya sangat keras Rumah kita itu kacanya semuanya bergetar Jadi pelafon turun semua Jadi kaca pecah Jadi itu yang mengakibatkan anak-anak nangis histeris Kemudian apa namanya trauma Mereka bahkan sampai saat ini takut tidak mau kembali Karena kami semua rata-rata kita bekerja di luar kota di Jakarta Ya ini syukur pada waktu libur Jadi kami semua ada dan kami semua bisa mengevakuasi semua keluarga yang ada di klaster pisalia Nah oleh sebab itu Satu yang kita mau sampaikan Kepada TNI TNI itu adalah Ada di hati rakyat Dan kami percaya kami sebagai rakyat juga ada di hatinya TNI Oleh sebab itu ini sangat penting untuk dievaluasi ke depan Dan kami sangat mengusulkan untuk direlokasi Karena radius dari Banggar ke Visalia Itu jaraknya hanya 200 meter Jadi kami terdampak langsung Selain warga di Parung Pinang di belakang kami Sehingga beberapa warga yang hadir disini Mereka sudah mengalami bagaimana ledakan itu menggoncang perumahan kami Ya dan kami juga mengusulkan beberapa hal Yang pertama adalah pemulihan dari segi materi Yang mana saat ini kita masih terus mendata Ada 33 kakak yang sudah menyampaikan Mereka sudah menyampaikan keadaan rumah mereka Ya mana beberapa ada yang kemasukan selongsong peluru dan lain sebagainya Kami terus data dan mereka juga memang tidak ada korban jiwa Ya sampai saat ini Namun dari rumah mereka retak Dan mereka mengalami Apa namanya Rugian materi yang cukup banyak ya Saya rasa Kemudian juga dari traumatik anak-anak Bahkan dari bapak-bapak disini yang hadir pun Anaknya mereka diajak pulang mereka takut Mereka tidak berani Ya kan sehingga dan kami memang tidak punya rumah selain disini Ya kalau memang punya rumah mungkin kita bisa mengusulkan ke tempat lain Ya dan berikutnya adalah program treatment yang kita harapkan dari pemerintah Atau dari SINARMAS atau dari TNI Aparat sempat Untuk memberikan treatment kepada masing-masing keluarga Bagaimana kami bisa merasa aman lagi Nyaman lagi tinggal di lingkungan Visalia Bahkan anak-anak kami juga bisa kembali bermain ceria Seperti biasanya Itu yang kami harapkan Dan kemudian juga kami mengharapkan penyisiran kembali Di klaster kita Tadi sudah dilakukan oleh tim Jihanda Kami mengucapkan terima kasih juga Dengan semua aparat TNI yang sudah membantu mendukung Namun dalam waktu ke depan Kami tadi begitu setelah pulang pun Jihanda pulang Ternyata kami masih menemukan beberapa Jadi artinya kami mungkin masih ada yang tidak ketemu Pada saat mereka menyisir Ya sehingga kami mohon dalam waktu ke depan Seminggu Teman-teman rekaran TNI tetap stand by Atau jalan-jalan tempat kami Dan melakukan penyisiran kembali Baik TNI ataupun aparat manapun Untuk melakukan penyisiran kembali Di rumah-rumah kami Ya mungkin Ini yang saya akan sampaikan Barangkali kawan-kawan saya Yang disini juga bisa menambahkan Sekalian kenyataannya Nah sebab itu saya sebelumnya menutup Bahwa kami mengharapkan Bisa bertemu dengan perwakilan dari SINARMAS Ataupun dari TNI Untuk kita mencarikan ditemu Karena warga sudah hanya naik saya nih Pak RT gimana nih Pak RW Pak RW gimana nih Ya kan rumah saya sudah keadaan kondisi begini Semua rata-rata pecah Bahkan pelafon turun semua bocor gitu kan Jadi kami mengantisipai sebagian yang bisa kami lakukan Menutup atas yang bocor Kena Apa namanya Selongsong peluru Jadi kami harus tutup dulu sementara Supaya mereka Tidak bocor Apalagi mereka sudah beberapa menempatkan kembali Kedilangan mereka masing-masing Ya Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman Mudah-mudahan bisa didengar oleh Kawan-kawan dan pemerintah kita setempat Silahkan Mungkin teman-teman bisa menambahkan Ya Pak Mark silahkan Jadi Sebagai warga negara Indonesia Saya sendiri secara pribadi Menyatakan bahwa Kita sebagai Sebuah negara Itu dijamin oleh undang-undang Dari rasa takut Dan hidup dengan rasa nyaman Di negara ini Saya rasa pihak TNI Dan institusi Sebagai sebuah institusi Dan negara juga Harus menjamin itu Jadi Sebagai warga negara Saya menyatakan Menolak Ada Proses Kegiatan operasional Di sana Karena saya lihat Kita Mendengar bahwa ada statement Dari Panglima TNI Bahwa di sana ada Proses penyortiran Berarti ada kegiatan operasional Jadi Harapan kami Sebagai warga negara Indonesia Dan sebagai warga Yang tinggal di daerah itu Kita mengharapkan Bahwa itu segera direlokasi Itu saja Terima kasih Ada yang ditambahkan Dari teman-teman mungkin Pak Ya mungkin Dari saya Perwakilan dari Sekretariat Pengurus Visalia Di sini Kita mengharapkan Kebijakannya dari Pihak pengembang Sinarmas Dan pihak terkait Institusi terkait TNI Untuk berkomunikasi Bagaimana langkah-langkah selanjutnya Mengenai tempat tinggal Yang sudah kami tempatkan Karena Tidak hanya Klaster kami yang akan berdampak Pasti juga akan Klaster samping Kanan kiri depan Kita juga akan berdampak Mungkin dari sini Kedepannya Kita Mengharapkan sekali Adanya Pertemuan lanjutan Antara Sinarmas TNI Dan juga Kami dari warga Yang terdampak Atas kejadian ini Mungkin dari saya Dan pengurus Sekian terima kasih Ada lagi mungkin Mungkin ada pertanyaan Dari Ya Dari Tenggara Media Oke Untuk di Kompleks Risalia sendiri ini Secara umumnya Kerusakan Apa saja sih Di sana Mungkin bisa dirinci Dan itu Kira-kira Ada berapa rumah Yang terdampak Di sana Yang sampai rusak Misalnya Kayak tadi Kaca-peca Terus Plakon rusak Bisa dirinci Oke Tadi Ketujuan saya Dari semalam itu Sampai pagi Berjaga Jadi sekaligus Melihat kondisi Yang Kedipan beberapa warga Yang sudah menyampaikan Kerusakan-kerusakannya Yang pertama Sampai saat ini Itu Ada 33 Yang sudah Melaporkan ke kami Kerusakan Masih akan banyak lagi Karena warga Baru kembali Sore ini Ke rumah masing-masing Bahkan tadi Terakhir sore Saya sampaikan Mereka pecah Di atapnya Dan ada Selongsong yang Kedapatan Dalam pagi Dan tadi siang Jihanda juga Kita kasih tunjuk Ada Granat yang Kuncinya ini ya Sudah lepas ya kan Masih aktif juga Nah mungkin Kalau saya sampaikan Mengenai Detailnya ya Itu Mungkin contoh saja Rumahnya Pak Leo Ada Pak Leo disini ya Itu dekat sekali Dengan Rauh lebih 150 ya Jadi Beliau Bercerita Kacanya itu Saya lihat tadi Pecah lubang Kemudian Samping dia Kekiri kanan itu Sudah pecah Kemudian Plafon turun semua Pintu itu Kusen Sudah Berputar Meleok Terus kemudian Ditutup susah Jadi Pro struktur Bangunan itu Kayaknya Sudah agak bergeser Jadi Ini salah satu Yang paling Kelihatan Yang kami lihat tadi Karena Kebetulan Beliau Yang tadi Kita banyak Sisir Nah Yang lain Tadi Banyak Berlaporan Foto Saya disampaikan Mereka Pak RW Banyak kan Retak-retak Semua Retak-retak Semua Jadi Ini yang Memang perlu Harus kita Lihat Karena Kekawatiran mereka Adalah Pak RW Nanti Kalau kelihatan Di depan Bagus Mungkin Retak dikit Kita Tembal dikit Bisa Tapi Kita Tidak Tidak Di dalamnya Pak Geser Pada Waktu Ada hujan Deras Tiba-tiba Terasa Itu Jadi Kalau Dari Semalam Itu Mereka Hanya Di Pekarangan Di luar Karena Semua Warga Rumahnya Dikunci Dan Memang Ditipkan Kami Yang Mereka Nggak Sempat Mereka Langsung Berlari Keluar Mereka Di depan Kami Makanya Saya Stand Bik Terus Semalam Di Kluster Dan Kalau Yang Tadi Siang Memang Kami Meminta Izin Dari Pemilik Rumah Kalau Yang Indikasinya Seperti Pak Leo Atau Dengan Pak Ahmad Ataupun Beberapa Teman Yang Lain Yang Kena Langsung Di Atap Dan Bolong Mereka Perizinkan Untuk Mengerjak Kedalam Sehingga Didapatin Beberapa Memang Masih Ada Masih Ada Kemuan Beberapa Dari Warga Sendiri Yeah